Aiyah, kamu tidak tahu, hal perjalanan perjalanan ini sangat berfungsi. Mereka setiap mengetahui bahwa Aiyin masih hidup, Hongyi sangat senang. Dia bahkan tak menyangka bahwa Aiyin adalah Fengyin. Hongyi kemudian meminta bibinya untuk melamar Fengyin. Fengyin menyetujui lamaran Hongyi. Demi mempersiapkan pernikahannya dengan Fengyin, Hongyi tengah malam datang menemui Yansuang. Namun sebenarnya Yansuang menyimpan perasaan cinta pada Hongyi. Tiba di hari pernikahan, Yuanqi datang untuk merebut pengantin. Fengyin terlihat terkejut dengan kedatangan dan niat Yuanqi untuk melamarnya. Yuanqi bahkan menjadikan istana kinci sebagai mahar. Namun sorot mata Fengyin masih menyimpan perasaan sakit hati dan enggan menerima lamaran tersebut. Meskipun Kaisar Fengyuan merasa senang melihat hubungan mereka. Terima kasih telah menonton!